Pemirsa nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan di pasar spot hari ini. Rupiah ditutup di level 16.575 rupiah per dolar AS. Hari ini rupiah ditutup melemah 615 poin atau 3,85 persen menjadi 16.575 rupiah per dolar AS. Dari sebelumnya 15.960 rupiah per dolar AS. Lemahnya rupiah terhadap dolar ini dampak dari sentimen virus corona tanah air. Diprediksi rupiah berpotensi kembali melemah bahkan menyentuh level 17.000 rupiah per dolar AS dalam 2 hingga 3 hari ke depan.